Anak disunat ketika bayi, jadi baru lahir, langsung sunat katanya bilang bahwa masyarakat, ah nanti anaknya jadi nggak, apa namanya, nggak mengingat kenangan itu, karena itu momen yang cukup, apa namanya, mengenang gitu, kayak gitu-gitu. Sebenarnya idealnya gimana sih dok? Sebenarnya tujuan sunat... Usia bayi atau ketika dia usia 12 tahun? Kalau kita sunat secara medis, sesungguhnya berdasarkan indikasi. Oke. Ya, indikasi kalau ada keluhan, tentu kita harus sunat. Tetapi, selain ada indikasi juga, sunat itu bagus, karena kita menjaga kebersihan ya, kebersihan alat kelamin laki-laki atau penuh. Usia berapapun sebenarnya tidak ada masalah. Baru lahir usia 2-3 hari tidak ada masalah. Kalau terkait mengenai kenangan, nah itu kan masing-masing lah, tidak ada patokannya. Tapi kalau bicara medis, tentu memang lebih baik disunat pada alat kelamin laki-laki. Satu, lebih bersih. Betul. Ya. Dua, resiko-resiko infeksi juga makin kecil. Rekomendasinya dok, kalau dokter bisa ngasih rekomendasi ke orang tua, apa ketika bayi biar nggak repot lagi, atau pas ketika anak udah ngerti dewasa, kalau dari dokter sebenarnya? Ya, rata-rata kita sunat kan bius lokal ya. Betul. Kalau bius lokal itu, kembali tadi, sebaiknya anak operatif. Oke. Kalau anak operatif, kita bisa bius lokal. Oke. Satu, mungkin biaya lebih murah. Ketika bayi ya dong? Kedua, anak juga. Ada memorinya. Oke. Kalau sakit di bius, pasti sakit. Tetapi, kalau si anak operatif, tentu pengerjaannya lebih mudah. Oke. Jadi, rata-rata umurnya ya umur 8, 9, 10 tahun lah. Kalau pas bayi juga kan bisa operatif, karena dia belum ngerti ya dok ya? Kalau bayi tentu kita bius tidur. Oh gitu, seluruhnya gitu. Kalaupun bius lokal, bisa. Tapi anaknya kebanyakan kan nangis. Oh, betul. Harus dipegangin. Betul, betul. Ya bisa juga. Oh, oke.